hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia project kali ini kita akan membongkar laptop mati laptop mati Acer 4739 top dengan prosesor Core i3 370 m harddisk 320 gb ram 2gb ntar aku cari apa dulu tadi oke oke aku cari jam tangannya belang Hai tak pakai biar enggak belak Oke eh ini laptopnya mati ntar mau diganti motherboardnya dan harddisknya kita siapin obeng kuning Hai enggak mesti kuning sih pakai obeng apapun jadi yang penting obeng Hai dan matanya sekecil ini Hai lebih kecil juga nggak apa-apa sih hai hai oke Hai dan berkarat usahain jangan berkarat ya kita akan buka jadi ini punya kepala operator Hai salah satu sekolah swasta di Lebon Batu ini punya suami istri ya ya ini yang hidupnya siapa Hai yang hidup nggak tahu punya dari siapa kayaknya yang hidup punya salah satu dari mereka dan yang mati punya salah satu dari mereka juga dan teleponku berbunyi sebentar hai 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 Oke teleponnya udah aku matiin teleponnya aku matiin kita lanjut buka ini Hai ini kita percepat kayaknya enggak deh males lah Hai nah terus Hai susun bautnya satu persatu sesuai urutannya ya nanti ini yang mati dibalik diisi juga motherboardnya pakai yang eh yang menurutnya ditukar betulan gitu loh bukan cuman cuman dipindahin jadi hidup satu aja yang satu lagi udah biarnya beserak gitu loh Hai kata-kata ada duitnya enggak nih sudah tidak tahu ada duitnya atau enggak disuruh ngerjain malam-malam gini untungnya untuk jadi konten lcd-nya Hai dan ini laptop mati ini kita belum tahu kondisi LCD nya hidup atau enggak Hai ada Hai payah bilanglah payah bilang proyek amal nih payah bilang lah Ayo kita akan buka 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 ini 4739 ini tahun berapa ya dulu ada temen waktu jaman SMA udah punya yang 479 Hai belum terbuka sayangnya bautnya dari bawah kita buka aja dulu semua bautnya kenapa disusunin ya untuk yang pernah nonton video-video aku ini memang aku suka aja nyusunin bautnya biar kelihatan ada kerjaan juga tahu kalau bautnya diserakin ingat nggak bang ingat cuman kerjanya jadi lebih gampang enggak seru aja Oh ini kan seru berarti diserahin Oke udah semua baut kita buka kita cek kembali semua baut Oh masih ada satu lagi Hai ini baut ada di tengah set Hai Oke kita buka Hai tuh kelihatan ratingnya lighting-lighting kita buka nah bukanya ini bukan dari atas yang diangkat ini bawahnya yang diangkat teman-teman udah semua terbuka Oh masih ada satu lagi pantas sorry 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 satu lagi pantas kok susah dia harusnya kalau udah terbuka udah gampang aja ngangkat Hai awal 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 tanganku kejepit Hai ostafrobloh ternyata di ujung ini ada belum yang dibuat aku nggak merhatiin lagi Hai berarti kita geser-geser-geser-geser-geser-geser-geser-geser-geser-geser hai oke Hai banget yang sompel tuh iya laptop kalau udah tua dan nggak pernah dibuka-buka lagi kan memang pasti ada aja yang sompel kayak aku semalam ganti oli motor sompel jadi mesti bawa ke bengkel dan ya lumayan kenalnya eh ini harddisknya kita copot katanya ini yang mau ditukar ini motherboard dan Hai harddisknya berarti ini harddisknya kita copot Hai jenis copot Hai ini kerjaan yang paling malas-malas ini congkel-congkel ini Hai fleksibel hai 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 Oh Allah jangan ribut kita buka baut yang ada di motherboard ada tandanya jadi kalau nanti teman-teman bisa lihat ini ada tandanya ini satu ada lagi gak ya ini kok ada satu lagi oke gak ada bisa langsung diangkat oke kita angkat kita buka dulu nih apapun yang bersangkut potan dengan bagian atas laptopnya akan kita buka oke jadi masalah keyboardnya juga harus kita buka sebenarnya kata yang punya laptop karena laptop yang ini casingnya lebih bagus apaan kita buka ini disini ada congkirannya ada noknya gitu jadi tinggal itu disorong-sorong aja sambil sedikit tarik memang harus punya kuku sedikit bisa menarik-menarik keyboardnya kita buka fleksibelnya kita buka kabel ini aku lupa kalau dibalikin ada kabel lagi oke ini fleksibelnya padahal membongkar laptop 4739 waduh udah berapa banyak laptop 4739 yang aku bongkar ini kita langsung angkat aja udah madrepunya kita copot harddisknya kita copot dan oh harddisknya bukan 320GB harddisknya ternyata ini 500GB udah diganti berarti harddisknya oke kita singkirin ini juga kita singkirin dan selesai kita akan lanjut ke laptop yang kondisinya masih hidup akan kita bongkar untuk ditukar isinya dengan yang mati tadi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh kena lagi micnya hi 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 hi